Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Baik lagi di channel aku, dan di video kali ini, aku mau kasih lihat ke kalian 5 tempat makan gelato di Bali yang lagi hits versi apnomad. Sebenernya, tempat makan gelato yang recommended di Bali masih banyak sih. Makanya, kalian bantu like dan share video ini ya. Dan kalau banyak yang suka, aku bakal bikin video part 2-nya, oke? Intro Yang pertama, aku nyobain gelato secrets, teman-teman. Jujur, ini kali pertama aku nyobain gelatonya mereka. Dan aku datang di salah satu cabangnya yang ada di daerah Seminyak. Tepatnya di Jalan Petitengat. Jadi, masih deket banget sama Pantai Petitengat. Yuk kita cobain. Oke teman-teman, sekarang aku sudah ada di salah satu tempat yang menjual gelato, namanya gelato secrets. Ini tempatnya ada di deketnya, kalau kalian tahu Mississippi ya. Ini masih daerah Seminyak. Dan ya, aku belum menang ke sini. Aku mau cobain makanannya. Yaudah, yuk kita langsung masuk aja. Oke, let's go. Coba yang brownie deh. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang aku sudah pesan. Di sini aku pesen dua rasa, yaitu yang pertama rasa Anikom. Dan yang kedua itu rasa, apa namanya? Salted Caramel. Ya, Salted Caramel. Di sana tadi aku sudah sempat tester. Jadi, kalian yang penasaran rasanya gimana, kalian bisa tester dulu. Untuk tahu sedikit rasanya kayak gimana gitu kan. Dan di sini aku pesen yang ukuran small aja. Di sini small itu harganya Rp30.000. Dan kalian dapat dua scoop. Dua scoop itu kalian juga bisa pilih untuk dua rasa. Sekarang aku mau langsung cobain aja. Karena ini udah leleh teman-teman nih. Kalian bisa lihat nih. Eskrimnya udah mulai leleh. Cepat sekali dia lelehnya. Oke, sekarang aku mau cobain yang honeycomb dulu ya. Ini yang honeycomb yang warna orange. Madonya kerasa banget ya. Wow. Ini enak sih. Bali panas kayak gini kan. Paling enak siang-siang makan gelato. Ini enak sih. Dan... Ada bule mau nabrakan. Kita makannya di pinggir jalan. Yaitu view-nya enak banget sih menurut aku. Ini light ya. Rasa madunya tuh gak enak, gak serik di tenggorokan gitu. Sekarang aku mau cobain yang salted caramel. Wow. Rasanya kayak vanilla ya. Warna putihnya ini. Ini kayaknya vanilla. Tapi dia ada sedikit selai-selai salted caramel. Sirup salted caramel mungkin ya. Dan ini juga enak sih. Vanillanya kerasa banget. Caramelnya juga kerasa. Tapi majority bagi aku, Personally, Lebih kerasa rasa vanillanya sih. Dua-duanya menurut aku masih sama enaknya sih. Mau, mau, mau. Enak banget. Oke, next. Aku mau ke tempat gelato yang lain. Stay tune ya guys. Next, aku lanjut ke tempat makan gelato berikutnya. Namanya Mad Pops. Buat temen-temen yang suka foto di Instagram, Pasti udah gak asing lagi sama tempat yang satu ini. Karena tempat ini lagi happening banget sekarang. Salah satunya, Karena ada spot foto yang kekinian banget. Tulisannya Ice Ice Baby di dalam tokonya. Jadi banyak juga diantara mereka yang beli gelatonya, Karena ingin foto di dalam. Tempatnya juga strategis banget ada di Jalan Kayu Ayo. Dimana sekarang ini menjadi pusat keramaian di Seminyak. Tapi, tempatnya ini kecil banget. Jadi, kalau kalian mau kesini, Mesti jeli. Karena suka gak keliatan kalau dari arah jalan. Dan buat kalian yang bawa mobil, Itu parkirnya agak susah. Karena kalian gak bisa parkir di depan tokonya. Tapi harus parkir agak jauh, Dan kalian harus jalan kaki. Oh iya, Di sini gelatonya cukup unik temen-temen. Karena produk mereka semuanya vegan. Jadi, tidak menggunakan produk dairy atau susu sapi. Penasaran gimana gelatonya? Yuk nyobain. Oke temen-temen, Sekarang aku udah sampai di tempat es krim berikutnya. Itu namanya Mad Pops. Tempat ini lagi happening banget sekarang. Aku pernah kesini sekali. Tapi aku belum sempet nyobain gelatonya. Dan penasaran banget. Pengen nyobain gelatonya. Oke? Oke temen-temen. Sekarang ini aku udah beli. Dan ini namanya, Yang rasa coconut oreo ya. Jadi, Di dalam tempatnya kecil banget. Jadi kita harus makan di luar. Karena di dalam banyak orang yang pengen foto di tulisan ice ice babynya itu temen-temen. Karena itu tempat fotonya hits banget sih sekarang. Ini aku duduk di depannya. Di sini disediain bangku. Jadi buat temen-temen yang mau makan, Habis beli es krimnya, Bisa makan di sini. Dan ini bisa kalian lihat ya. Di sini ukurannya, Scoopnya itu lebih besar daripada yang di Gelato Secrets tadi. Oke, kita langsung cobain aja ya. Yuk. Wow. Coconutnya kerasa banget ya ini. Ya ini kayaknya pake coconut milk ya temen-temen. Jadi, Yang paling kerasa di sini sih rasa coconutnya. Dimanapun, Kalo pake susu api itu pasti lebih nikmat sih menurut aku. Ya ini aku pertama kali nyoba sih. Yang vegan ice cream. Ya menurut aku sih not bad ya rasanya. Dan ini adalah salah satu rasa yang Katanya paling favorit di sini temen-temen tadi. Jadi aku tanya itu ada coconut oreo dan coconut pralin kalo gak salah ya. Rasanya mungkin agak berbeda dengan Gelato pada umumnya yang digunakan susu sapi. Kalian juga harus coba karena ini rasanya agak unik. Mungkin di tempat lain gak ada ya. Menurut aku ya it's not bad gitu loh rasanya. Enak juga kok. Rasa gurihnya itu pure dari santan kelapa ya. Ya unik aja gitu. Padahal kan produk korea bikinnya pake susu ya. Lucu juga sih. Oke temen-temen. Sekarang aku mau ke tempat Gelato yang ketiga. Tempat ini fenomenal banget. Aku yakin temen-temen yang menonton video ini mungkin diantara kalian udah banyak yang pernah kesana. Kita langsung kesana aja ya. Di tempat yang ketiga ini adalah tempat makan Gelato yang paling gokil yang ada di Bali sekarang. Kenapa aku bilang gokil? Karena tempat ini gak pernah sepi pengunjung setiap harinya. Baik dari wisatawan lokal maupun asing. Apalagi kalau bukan Gusto Gelato. Ayo ngaku kalau temen-temen yang ke Bali pasti suka memper kemari kan. Memang sih soal rasa udah gak usah diragukan lagi ya. Dan juga pilihan rasanya itu loh banyak banget temen-temen. Dari yang standar kayak coklat, vanila, strawberry. Sampai yang aneh-aneh kayak kemangi, ginger, dan lemon dress. Semua ada disini loh. Gusto Gelato ini setau aku cuma ada di satu tempat aja. Di jalan Mertanadi masih daerah seminyak temen-temen. Dan gak ada cabangnya. Dan untung banget nih kali ini aku dateng kesini pas lagi lumayan sepi. Masih nyankun. Terima kasih. Oke temen-temen disini aku udah pesan yang rasa favorit aku. Yaitu namanya rasa aplikat. Dan satu lagi rasa honeycomb. Honeypoky gitu nih. Namanya disini honeypoky. Yaitu rasa madu. Disini es creamnya cepet banget caranya temen-temen. Aku personally disini udah sering banget sih kesini. Dan ya tempat ini memang rame banget. Salah satu destinasi makanan Gelato. Yang paling favorit di Bali temen-temen. Disini tempat makannya ada dua temen-temen. Jadi yang pertama ada di dalam sana. Yang indonya. Dan sekarang aku ada di odonya. Disini es creamnya cepet banget cairnya temen-temen. Jadi dirasa avocad ini temen-temen. Itu ada satu part yang aku suka banget. Chocolate fixnya gitu. Enak banget. Potongan coklatnya tuh. Dicampur sama avocadonya tuh. Wah perfect banget. Ini temen-temen. Manisnya pas. Rasanya pas. Rasanya dirinya enak banget. Guri gak enak. Rasanya tuh creamy banget temen-temen. Enak banget. Oke sekarang aku mau cobain yang rasa honey pocket ya. Terus kalian buat perbandingan buat rasa madu yang ada di sana tadi ya. Lebih kerasa majunya sih. Kalau di tempat yang tadi. Sedikit manis. Tapi seger ya. Next. Karena udah kemalaman dari Gusto Gelato. Aku lanjutin besok harinya. Dan hari ini aku mau nyobain salah satu tempat makan gelato yang udah legend nih. Yang ada di daerah Sanur. Namanya Masimo Gelato. Lokasinya ada di jalan Danau Tamblingan. Kenapa aku bilang legend? Karena Masimo Gelato ini adalah salah satu pelopor gelato yang ada di Bali temen-temen. Dia udah buka dari tahun 1996. Makanya tempat ini ada di daerah Sanur. Karena pada saat itu Sanur masih jadi destinasi favorit wisatawan. Dan seminyak masih belum se-hit sekarang. Personally aku baru pertama kali kesini. Dan aku pikir bakal sepi gitu tempatnya. Karena kan daerahnya di Sanur. Tapi ternyata tempatnya rame banget. Di sini kalian bayar dulu di kasir. Dan nama kalian bakal dicatat. Dan bakal dipanggil kalau udah gilirannya. Dan total rasa gelatonya banyak loh temen-temen. Di sini ada 48 rasa. Dan aku pilih yang avokado, milk chocolate, dan rum resin. Yuk kita cobain. Halo semuanya. Ini hari yang kedua temen-temen. Dan sekarang aku sudah ada di salah satu tempat makan es krim. Ini tempatnya berbeda dengan tiga tempat yang lain kemarin. Yaitu kemarin aku sempat kunjungin Mad Pops. Kemudian Gelato Secrets. Gusto Gelato ya. Nah itu tiga-tiganya ada di daerah Seminyak temen-temen. Dan sekarang aku ini ada di daerah Sanur. Dan dua tempat ini mudah-mudahan bisa jadi referensi buat temen-temen yang main ke daerah Sanur. Oke? Yuk kita langsung masuk aja. Yang favorit biasanya rasa apa? Enak. Apakah dayanya lebih kerasa? Oke temen-temen. Di sini aku udah pesen. Dan ini aku pesen yang cone besar ya. Jadi di sini cone besar itu isinya boleh pilih tiga rasa. Dan harganya Rp 25.000. Dan di sini aku tambah topping additional whipped cream. Whipped cream-nya nggak terlalu banyak sih. Tapi di sini cuma nambah Rp 5.000 aja. Jadi di sini harganya total Rp 30.000. Gara-gara kelamaan ngomong, whipped cream-nya cair dan jatuh temen-temen. Oke di sini aku pesen tiga rasa. Yang pertama itu rasa avocado. Yang kedua itu aku pesen rasa milk chocolate. Dan yang ketiga aku pesen rasa rubresin. Kemarin aku sempat nyobain yang rasa avocado juga kan. Yang di Gusto Gelato. Dan yang ini nggak kalah enaknya temen-temen. Jadi di sini malah avocado-nya itu lebih terasa ya. Cuma di sini emang nggak ada chocolate flakes-nya. Ini ukurannya besar banget loh. Jadi untuk harga Rp 25.000. Cone-nya itu isi tiga rasa. Dan ini besar banget sih milotatin. Menurut aku nggak terlalu cepat cair ya. Dibanding sama yang di Gusto kemarin itu jauh lebih cepat cairnya. Ini pertama kalinya aku datang ke sini dan wow. Nggak kalah enaknya ternyata. Jadi mungkin aku bakal balik lagi sih. Enak. Untuk yang rasa rumresin temen-temen. Di sini rumenya kerasa banget ya. Kalau aku boleh favoritin di antara tiga ini. Iya aku urutin. Yang pertama aku paling suka avocadonya. Yang kedua rumresinnya. Yang ketiga milt coklatnya sih. Sandar sih menurut aku. Tapi yang avocadonya wow. Enak banget sih. Oke aku mau nyobain cone-nya ya temen-temen. Dia crispy tapi sudah agak lembut karena dingin ya kena es. Jadi dia teksturnya agak lembut. Tapi teksturnya resminya masih aja di bagian menang. Dan rasa coklatnya masih kerasa banget ya. Enak. Oke temen-temen. Kita bakal lanjut di tempat yang terakhir. Tempat yang kelima oke. Tempatnya masih nggak jauh dari sini. Namanya Gaya Gilato. Aku juga penasaran belum pernah ke cabangnya yang di sini. Kita langsung ketemu di sana aja oke. Tempat yang terakhir ini. Lokasinya masih deket sama Massimo Gelato yang tadi temen-temen. Jadi kalian bisa jalan kaki. Mungkin jaraknya hanya 100 meteran aja kok. Namanya Gaya Gilato. Seinget aku. Kayaknya aku udah pernah nyobain yang di Ubud deh. Soalnya Gaya Gilato ini. Kalau kalian cari di maps. Itu cabangnya banyak banget temen-temen. Kalau kalian penasaran. Kalian bisa kunjungin tempat yang paling deket. Dari kalian. Kalau yang di Danau Tamblingan ini. Tempatnya ada di sebelah restoran Italia. Namanya Trattoria. Di cabang ini pilihan rasanya nggak banyak. Hanya 8 rasa aja. Tapi seinget aku waktu nyobain di Ubud. Pilihan rasanya lebih banyak deh kayaknya. Dan kata mbak penjualnya. Yang paling favorit di sini adalah rasa pistachio. Dan rasa strawberry. Atau fragola. Yaudah yuk kita cobain. Oke temen-temen di sini aku pesen yang small cup. Small cup itu bisa isi untuk dua rasa. Di sini aku pilih rasa pistachio. Dan satu lagi yang strawberry. Katanya dua-duanya ini adalah rasa yang paling favorit di sini. Oke sekarang aku mau cobain ya. Aku juga nggak tahu pistachio itu sebenarnya rasa apa sih sebenarnya. Yang pasti rasanya rasa kacang ya. Lebih mirip kayak kacang hijau ya. Oke sekarang kita cobain yang strawberry ya. Ini strawberry-nya enak sih. Ini strawberry-nya kerasa banget. Dan asemnya pas. Kerasa banget kalau ini real ingredients ya. Jujur aku lebih suka yang strawberry ya. Kalau kalian bandingin, ini small cup-nya cukup kecil ya ukurannya ya. Dibanding dengan tempat-tempat yang udah kita datengin kemarin. Mungkin ini seukuran sama Gelato Secrets. Kalau temen-temen ingat. Yang tempat yang pertama kita datengin ya. Gelato Secrets. Di situ juga harganya Rp30.000. Dan kita bisa pilih dua rasa. Dan seingat aku mungkin cup-nya ukurannya sama segini. Jadi relatif kecil sih. Oke temen-temen. Itu dia tadi. Lima tempat makan Gelato di Bali. Yang recommended versi Apnomad. Kalau dari lima tempat makan yang tadi. Aku boleh kasih tiga. Yang most recommended. Menurut versi Apnomad. Jadi penilaian ini mostly menurut aku berdasarkan taste ya temen-temen. Yang nomor tiga menurut aku Gelato Secrets temen-temen. Jadi buat temen-temen yang udah pernah nyobain. Pasti tahu rasanya Gelato Secrets. Itu enak sih menurut aku. Dan yang nomor dua menurut aku. Masimo sih. Masimo Gelato. Jadi buat temen-temen yang penasaran nih ya. Kalian gak tahu kalau di San Yachter. Ternyata ada tempat makan es krim yang enak banget. Jadi saltis. Wah enak banget. Dan harganya itu murah temen-temen. Jadi Rp25.000 bisa dapat tiga rasa. Dan konenya itu ukurannya besar sekali. Dan untuk yang nomor satu. Eng-ing-eng. Ya sudah pasti sudah bukan. Menurut aku sih Busto Gelato ya. Ya buat temen-temen yang udah pernah makan di sana. Ya gak usah ditanya lagi sih. Rasanya itu udah gak bisa bohong lah. Enak banget sih menurut aku. Gak salah kalau Busto Gelato sampai saat ini. Masih jadi tempat destinasi yang paling favorit. Untuk temen-temen yang cari kuliner Gelato di Bali. Oke that's it guys. Thank you so much udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini. Jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan. Tempat stay. Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Oke that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. selamat menikmati